Banyak yang suka pakai istilah No rasis, no anarkis Apa itu sebenarnya? Dan maksudnya Saya akan membahas Bagaimana sih cara menggunakan Kata no rasis, no anarkis Yang benar Oke Jadi ikuti terus postingan ini Tonton sampai selesai Dan jangan lupa dibagikan ke kawan-kawan yang lain Di share ke teman-teman yang lain Supaya Kita semua gak salah kaprah Dan gak salah menggunakan Kedua kata tersebut Tapi jangan lupa seperti biasa Subscribe, like Dan komen Misalkan kalian ingin saya ngebahas apa Langsung aja komen Buat kalian yang Udah ngasih banyak masukan Udah ngasih banyak saran Kritik Juga Dan banyak input lah Terima kasih banyak Semoga saya bisa terus memperbaiki postingan-postingan Youtube saya Oke Demi kita semua Demi Ya punya Saya pengen membagi Yang saya tahu juga ke teman-teman Oke Seperti itu Nah No rasis, no anarkis Dalam hal ini ya Dalam hal ini Ada Saya menemukan Saya menemukan Yang pertama ya Yang pertama Yang saya sering temukan adalah Di tiket Lucu kan Baik itu tiket Nonton Misalkan nonton Katakanlah ya Nonton sepak bola Atau Nonton Konser Musik Ada tulisannya No rasis No anarkis Jadi ada tulisannya Oh apalah gitu No apa No apa No apa No apa No apa Terus no rasis No anarkis Nah Sebenernya Kalau kita mau jujur Sebenernya agak kurang tepat Harusnya Kata yang dipakai Jangan no rasis No anarkis Atau dalam bahasa inggrisnya No rasis No anarkis Sebenernya agak Kurang tepat Jadi maksudnya gini Di postingan kali ini Saya tidak akan membahas Mengenai Paham Anarkis Saya tidak akan membahas Mengenai paham Anarkismenya Dan Saya juga tidak akan Membahas panjang lebar Mengenai Rasismenya Atau Apa itu Anti rasisme Atau misalkan Anarkisme itu Misalkan Antitesis dari Paham yang mana Saya tidak akan membahas Itu lah Karena itu nanti terlalu panjang Atau mungkin Akan saya bahas Di postingan yang lain Mungkin ya Ini ada suara pesawat yang lewat Gak apa-apa ya Saya hanya akan membahas Di postingan ini Berdasarkan Bukan berdasarkan apa ya Tapi secara Tepatnya secara ringan Secara ringan aja Supaya bisa Dimaknai Supaya bisa dipahami Supaya bisa dimengerti Oleh kawan-kawan Terutama yang nontonnya Yang masih Remaja Dan benar-benar Gak tahu apa Itu artinya No rasis No anarkis Ya kan Supaya Enak lah Supaya ke depannya Generasi muda di Indonesia ini Semakin benar Dan generasi muda di Indonesia itu Semakin gak banyak Salah kaprah Semakin paham Harus menggunakan kata ini Bagaimana Harus menggunakan kata itu Bagaimana Seperti itu ya Nah No rasis Misalkan Saya sering banget Ngedenger Misalkan Ada anak Remaja Ngobrol duaan Misalkan Oh gila lu Motor lu Jelek banget sih Atau kalau motor lu Belum dicuci ya Kotor banget sih Terus temennya bilang Oh lu Jangan gitu dong Lu rasis gitu aja Maksudnya Lu jangan rasis dong Boi Atau apa segala macem Kayak gitu Sebenernya itu bukan rasis Atau misalkan Ada yang Ada yang ngejek Misalkan Oh tulisan lu Kayak ceker ayam Tulisan lu jelek banget Terus ada yang Terus si orang yang Di ejeknya Ngebales Jangan rasis dong lu Itu sebenernya bukan rasis Pengertian sebenernya Racism ya Ya ini dalam Dalam pengertian Mudahnya ya Bukan dalam pengertian Yang jelimetnya Rasisme itu ya Atau rasis gitu Itu berarti ya Yang ditujukannya itu Murni hanya ras Murni hanya Terhadap Ras Yang memang Bukan Bikinan dari kita gitu Tapi emang Bawaan sejak lahir Pun itu bukan Termasuk Ke Body shaming Beda lagi Kalau body shaming Beda lagi Misalkan contohnya kayak Misalkan Eh content gitu Atau Eh cebol Atau Eh Pincang Itu juga bukan rasis Rasis itu benar-benar Hanya ke warna kulit Ya Hanya ke warna kulit Atau Ya race ya Race atau ras Warna kulit Terus Ethnicity Ethnic ya Suku Kayak gitu Itu bisa Tapi agama Agama juga gak masuk Agama juga gak masuk Banyak yang salah kaprah Ya kan Agama juga gak masuk Karena kalau menghina agama Itu bukan rasis Tapi blasphemy Itu penistaan Masuknya ke dalam penistaan Ya Jadi menghina agama orang lain Itu termasuk ke dalam Blasphemy Penistaan Dan juga bukan rasis Jadi misalkan kalau ada yang ngejelekin agama orang lain Terus bilang Oh lu rasis lu Sebenarnya bukan Tapi itu blasphemy Dan atau misalkan ya Atau misalkan Menghina kelompok tertentu Sebenarnya itu juga bukan rasis Selama Kelompok yang dimaksud Kelompok yang dimaksud itu bukan Misalkan contohnya ya Misalkan contohnya Ada satu komunitas kulit hitam Misalkan ada satu komunitas kulit hitam Atau ada misalkan satu komunitas orang Asia Misalkan Terus di New York Misalkan Terus diserang sama orang-orang kulit putih Yang benci Orang-orang kulit berwarna Si kelompok tersebut Dihina Ya itu benar Itu tindakan rasisme Tapi kalau misalnya kayak Misalnya gitu ya Di sepak bola gitu Di sepak bola Terus misalkan Ada satu kelompok supporter Misalkan nama kelompok supporternya Apa ya Misalkan Bangku gitu ya Apa gitu Itu sebenarnya bukan rasis Nah Kan Jadi ternyata Seharusnya mungkin kayak Kalau di tiket Nonton sepak bola Misalnya ya Kalau ada tulisan Norasis Itu harusnya diganti Sebaiknya jangan Norasis Kalimatnya Tapi No hate speech mungkin ya Karena itu lebih umum Kalau yang diinginkan Oleh pihak panitia penyelenggara Supaya tidak ada Ucapan-ucapan Kebencian Atau ujaran-ujaran Kebencian Pada saat menonton sepak bola Mungkin akan sebaiknya Akan lebih idealnya Jika panitia Pertandingan sepak bola Menggunakan Kata No hate speech Ketimbang Menggunakan kata Norasis Seperti itu Karena Kalau norasis Itu berarti Hanya Murni Ras Ethnic Race Ethnic Skin color Hanya itu aja Sementara kalau No hate speech Itu bisa lebih luas Jadi Saran dari saya Pribadi sih Mungkin akan lebih baik Kalau misalnya Kata No rasis Itu diganti menjadi No hate speech Supaya lebih luas Jika memang Panitia Sepak bola Atau panitia penyelenggara Pertandingan sepak bola Yang bersangkutan Ingin Agar tidak ada Ujaran-ujaran kebencian Atau ucapan-ucapan Kayak Jancu Anjing Goblok Bangsat Dan Atau Yang Yang kasar-kasar lah Bahasa-bahasa kasar lainnya Seperti itu Supaya lebih luas lah Karena kalau Karena kalau rasis Itu Yang murni hanya Misalkan gini Misalkan ada pemain kulit hitam Ya kan Misalkan ada pemain kulit hitam Terus Sama kita dibilang Weh negro Weh negro Nah itu rasis Itu rasis Itu baru rasis Atau misalkan ada Pemain Dari Eropa gitu ya Terus misalkan dia Mentackling Pemain Eropanya Misalkan pemain lawan Pemain lawan Terus mentackling Pemain kesayangan kita Terus sama kita dibilang Weh bule goblok Bule goblok Nah itu baru rasis Tapi selama Selama tidak menyebutkan Selama tidak menyebutkan Warna kulit Atau tidak menyebutkan Ras Atau tidak menyebutkan Etniknya Tidak menyebutkan Sukunya juga Maka itu sebenarnya Bukan rasis Termasuk salah satunya Kalau menyebutkan Nama kelompok tertentu Atau ke Nama Kesebelasannya Ke Football clubnya Sebenarnya itu bukan rasis Rasis Sekali lagi saya ulangi Hanya murni Kalau Menyerang Terhadap Terhadap Ras Atau Etnik Atau suku Skin color Seperti itu Nah Kalau Yang satu lagi Ini no anarchis Kan selain No rasis Juga biasanya Suka ada tulisan No rasis No anarchis Nah No anarchis Ini juga sering banget Dipakai Dan salah kaprah Saya paham Saya paham ya Bahwa banyak banget Media yang besar Ya Berskala besar Atau mungkin juga Banyak tokoh-tokoh masyarakat Atau maaf juga Pejabat-pejabat Dan lain-lain Mungkin Kerap menyebutkan Tindakan anarkis Melakukan tindakan anarkis Melakukan tindakan anarkis Nah Saya paham Bahwa mungkin yang dimaksud adalah No riot Disini bukan No anarchis ya Maksudnya no anarchis disini adalah Maksudnya No riot Ya kan No riot No chaos Ya kan No fandal Maksudnya no violence Mungkin maksudnya itu Melakukan tindakan kekerasan Melakukan tindakan Pengerusakan Melakukan tindakan Kekacauan Mungkin seperti itu Ya kan Yang dilakukan oleh Beberapa Masa Misalkan Mungkin yang dimaksud itu Namun disini Saya Sekali lagi ya Saya tidak akan membahas Mengenai pahamnya Saya tidak akan membahas Mengenai paham anarkismenya Karena itu nanti mungkin akan terlalu Panjang dan luas Dan saya juga tidak memihak Saya tidak memihak Satu paham Manapun Ya Saya disini hanya ingin meluruskan Supaya tidak terjadi Salah kaprah Oke Sebenarnya akan Lebih bagus Kalau misalnya Kalau mau pakai Kan itu biasanya tulisannya No rasis No anarchis Terus Rasisnya R-A-S-I-S Berarti pakai bahasa Indonesia Anarkisnya biasanya ditulisnya Anarkis A-N-A Anar R-K-I-S Gitu kan Kayak di Eja Indonesia Nah kalau misalnya mau Indonesia Kayak itu mungkin Akan lebih baik kalau misalnya Apa ya Jangan melakukan Apa Jangan melakukan ujaran kebencian Untuk no rasis Ya kan Dan untuk no anarchis Misalkan jangan melakukan Kekacauan dan pengrusakan Mungkin seperti itu Akan lebih baik Ya kan Ketimbang Salah menggunakan Istilah Seperti itu ya Tapi kalau misalnya Memang mau Menggunakan bahasa Bahasa Inggris Mungkin akan lebih baik Kalau misalnya menggunakan Istilah no hate speech Untuk yang no rasis tadi Dan untuk yang No anarchis Akan lebih baik Kalau misalnya Menggunakan No violence Ya kan Atau no riot Atau no fandal Atau No chaos Misalnya Itu akan lebih baik Ketimbang No anarchis Karena anarchis itu Ya Sebenarnya Anarchisme itu Tidak ada hubungannya Dengan kekacauan Dengan pengrusakan Segala macam Seperti itu Ya Saya tidak akan membahas Lebih luas Mengenai anarchismenya Cuma kalau dari Versi simpelnya Dari versi simpelnya Di video ini Saya ngejelasin secara Versi simpel banget ya Anarchis itu Adalah seorang individu Ya Atau Kalau anarchisme itu Berarti sebuah paham Dimana si individu tersebut Tidak percaya Dengan tatanan Kenegaraan Di tempat Atau di teritori Yang dia-diami Seperti itu Jadi gak ada hubungannya Sama sekali dengan Pengerusakan Atau dengan penghancuran Atau dengan kekacauan Segala macam Misalkan contohnya gini Anarkisme juga Anarkis juga ada Ada yang pasifis Ada yang aktifis Ya kan Ada yang pasif Ada yang Ada yang pasif Dan ada yang aktif Ada yang pasifis Ada yang aktifis Dan bukan Selalu identik Dengan Penghancuran Dengan kekacauan Dengan segala macam Jadi mungkin Itu yang pertama ya Terus yang kedua Misalkan Ada kerusuhan Antara supporter Sepak bola Kalau misalnya kita Ngedengar Apa Kalau kita tadi Udah tahu Artinya anarchisme Bahwa Itu hubungannya Dengan Tidak percaya Atas Sebuah tatanan Kenegaraan Di tempat yang Dia-diami Gak ada hubungannya Dengan Ricu antar dua Kelompok supporter Misalkan Atau misalkan Ada ricu Di acara Konser musik Misalkan Gak ada hubungannya Dengan Dengan arti Anarkisme Sebenarnya Itu Jadi Mungkin Kalau Yang Yang punya Memenang Jika ingin Siapapun Kalian ya Yang ingin Mencetak No rasis Atau no anarkis Mungkin bisa mengganti Kalimatnya Sekali lagi Dengan no hate speech Dan Atau no riots No vandals No chaos Seperti itu No violence Mungkin seperti itu Ketimbang No rasis Dan no anarkis Tapi Saya menghargai banget Niatan Niatannya Maksudnya Supaya tertip lah Itu kan maksudnya kan Dan supaya tidak Menimbulkan Kekacauan Supaya tidak menimbulkan Permusuhan Itunya bagus Itunya bagus banget Oke Untuk Yang kali ini Sekian dulu Nanti akan Saya lanjutkan lagi Di lain Kesempatan Karena ini kebetulan Cuacanya udah mulai agak gelap Udah mau maghrib Jadi Selamat menonton Jangan lupa ya Ditonton sampai selesai Subscribe Like Comment And share Kasih tau ke saya Kalian pengen saya ngebahas apa Oke Terima kasih Udah support Terima kasih banget Udah support Terima kasih Dan sehat Sukses Sejahtera Bahagia Untuk kita semua